Yang berikutnya kita buka lagi dari peserta Zoom Meeting. Tadi sudah akhwat, mungkin sekarang iklan. Ah Indra, silahkan Ah Indra. Halo, Bismillah. Ah Indra. Masih belum ada ya. Mungkin pertanyaan dari yang sudah ditampung dulu, Ustadz. Siap. Assalamualaikum, Ustadz. Ini perihal tentang menaikkan harga-harga yang ada di bisnis, Ustadz. Jadi ada salah satu iklan. Dia duduk di kantor bertahun-tahun mengurus kegiatan di hotel. Kantor itu harus membayar harga untuk perlengkapan kegiatan dengan markup harga. Dan harga markup ini singkat cerita oleh pemerintah, Ustadz. Lalu pada saat sudah dibelanjakan, ada sisa uang. Pertanyaan pertama, ini sisa uangnya dikemanakan ya, Ustadz? Karena tidak mungkin dikembalikan ke negara lagi. Lalu apa barang-barang yang sudah dibeli dari uang tersebut harus dikembalikan juga karena anak baru tahu hal semacam ini mungkin tidak berkah, Ustadz. Bagaimana Ustadz mengikapinya, Barak Allah, Ustadz? Barak Allah, Ustadz. Barak Allah, Ustadz. Ya, hibbeti villah. Hilangnya kona'ah itu membuat orang melakukan yang haram. Makanya kita lihat kadang-kadang orang yang korupsi itu bukan orang miskin, orang kaya, bukan orang bodoh, orang berpendidikan. Sampai dikatakan 86% dari koruptor itu, ya mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi kalau tadi dikatakan, apa yang harus dilakukan? Engkau udah dapet gaji, udah dikasih. Dikasih yang halal, tapi cari yang haram. Yang haram ini apa masalahnya? Gaya hidup. Kalau bicara kebutuhan hidup, ya kita makan tadi telur sama ceplok selesai. Bisa hidup, orang bisa hidup. Tapi bicara gaya hidup gak cukup. Kok mau digaji berapapun untuk bicara gaya hidup gak cukup. Orang pakai jam, jam itu ada yang harga 500 ribu. Ada yang harga 200 ribu. Ada yang harga 500 juta. Apa bedanya yang 500 ribu sama 500 juta? Sama. Sama apanya? Ya kalau menunjukkan sekarang jam 10.20, emangnya kalau kita pakai jam harga 500 juta, jadi jamnya jam 10.15 menit gitu. Jadi waktunya lebih panjang. Enggak sama aja, tapi ada gaya. Jadi yang menyebabkan terjadinya itu adalah gaya, gak nerima. Tadi mark up, biasa di proyek pemerintah itu kayaknya sesuatu yang wajar. Jadi kasus-kasus korupsi, Anda lihat hampir tidak ada yang baru. Kasus-kasus korupsi itu hampir tidak ada yang model adut sama semuanya kayak gitu ceritanya. Dan itu terus terjadi. Mungkin seperti yang ditanyakan tadi. Mark up, harga. Kemudian bagaimana dengan sisa uang? Kalau bicara uang itu gak bisa dikembalikan, bisa dikembalikan uang itu. Bisa dikembalikan. Orang hasil korupsi aja bisa dikembalikan ke pemerintah. Bisa dibalikin. Tinggal bagaimana cara mengembalikannya? Ya nanti dipikirkan. Cara mengembalikannya sebagai sebuah donasi kepada proyek pemerintah, atau ini itu, atau dikembalikan kepada yang dibutuhkan oleh pemerintah, kalau memang regulasinya sulit ini. Yang penting duit itu harus balik, bukan milik. Harus dikembalikan. Caranya bagaimana kau bisa pikirkan caranya? Yang penting, duit itu balik ke pemerintah. Untuk kebutuhan pemerintah. Mungkin dibelikan AC buat, apa? Dimasukkan seperti hibah. Seakan-akan padahal engkau bukan hibah. Sebenarnya mengembalikan uang milik pemerintah. Kalau hibah kan kita berharap pahala. Ini enggak, kita mau balikin. Cuma regulasinya belum ada, yaudah balikin sebagai bentuk barang, atau apa yang dibutuhkan oleh tempat kita kerja di sana. Semoga itu sudah menjadi, bukan kita sodakoh, menjadi kita berlepas diri dari dosa sebenarnya. Membersihkan diri kita dari uang-uang yang bukan milik kita. Tapi sekali lagi dikembalikan, bukan di sodakohkan ya, tapi dikembalikan kepada pemilik uang tersebut. Ini mengenai barang orang yang mungkin sampai ke